Sederet Film Indonesia bulan Maret 2024 tayang dengan berbagai genre Mulai dari horror, komedi, dan drama Halo semua, kembali lagi di cerita Wafi Penasaran? Jadi subscribe sekarang Dan inilah 7 film Indonesia wajib tonton di bulan Maret 2024 Oke guys, langsung saja kita ke daftar tontonan film Indonesia yang layak dinantikan Di urutan pertama, film Indonesia terbaru langsung dibuka dengan sukuan film horror menegangkan Film ini disutradarai oleh Yonggi Anggestu dan dipintangi oleh Putri Ayudhya, Dimas Aditya, dan Alisa Abidi Kisahnya tentang suami istri yang baru pindah ke sebuah tempat Dan diteror oleh sosok mistis yang mengincar bayi dalam kandungan sang istri Film horror Indonesia terbaru selanjutnya dari arahan sutradara Namri Arsuwardi dan Bobi Prasetyo ini Menceritakan kisah seorang anak yang tanpa sepengetahuan keluarganya telah ditandai oleh iblis untuk diambil Film ini menampilkan sejumlah pemain ternama seperti Boy Muhammad, Rukman Prasadi, Nurmayati, dan banyak lagi Untuk penggemar film komedi, film ini adalah pilihan yang tepat Disutradarai oleh Ainun Ridho, film ini akan menghadirkan komedi yang segar dan menghibur khas Jawa Timuran pada penonton Mengisahkan tentang Cak Kartolo, seorang budha tua yang membuka rumah kos di Surabaya Selain Cak Kartolo, ada sejumlah seniman Jawa Timur lainnya yang ikut main dalam film ini Menjadi salah satu film horror Indonesia bulan Maret 2024 Selain memberi teror lewat adegan mencekam, film ini menyuguhkan cerita drama yang bisa membuat penonton terharu Berfokus pada Dewi dan kedua anak yang pindah ke sebuah rumah yang ternyata meninggalkan rahasia tolak Dibintangi oleh Adila Fitri, Ingrid Pijonarko, Eki Fitri, dan masih banyak lagi Film Tari Arahan, Ikh Darnur ini akan menghadirkan kembali nuansa 90-an Film yang dibintangi oleh Arif Brata, Ari Keriting, Alisa Safitri ini Mengisahkan seorang remaja yang memiliki impian menjadi pemain bola profesor Itu, bimbel Besok daftar kok, sore Kalau sore, susah berpi Terlalu banyak alasanmu, ibu Kalau sore, pasti mau gue main bola, tuh Namun, cita-citanya tidak mendapat restu dari orang tua Banyak keeper Mengenangkap gitu aja nggak bisa Payah Saya memang payah Bagaimana main? Dan yang terakhir, film Indonesia terbaru ditutup dengan film horror dari arahan Verdi Sulaimi Adaptasi dari novel horror karya Suk Dev Singh dan Arumi Ekowati Ceritanya akan berfokus pada mahasiswa yang terlibat dalam hilangnya seorang penari rongke Dibintangi oleh Klaresta Kusumarina Sindi Nirmala dan Ciko Purpiyawa Itulah rekomendasi film Indonesia yang tayang di bioskop pada bulan Maret 2020 Share komentar kalian Dan sampai jumpa lagi di update video terbaru dari saya Terima kasih Terima kasih